Intro Dalam rangka menyebut bulan Ramadan, Bintang Grup menggelar acara bertajuk 00 Jumat kemarin di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Acara Selaturahmi dan Saling Memaafkan Keluarga Bintang Grup ini diisi siraman rohani oleh Dr. Haji M. Aswadu Mian Soleh, wakil setaris Komisi Fatwa EUI Pusat. Tantunya Ustadz Mian Soleh memberi kesan tersendiri bagi karyawan Bintang Grup, khususnya awak tayangan halus lebih dan undangan yang hadir, diantaranya akur senior Anwar Fuad. Dua minggu terakhir, wajah Ustadz Aswarun cukup akra bagi pemirsa televisi. Ia kerap menjadinya rasumber dari EUI guna menjelaskan mengenai Fatwa Haram EUI. Seperti diketahui, EUI dalam munasnya baru-baru ini telah mengeluarkan Fatwa yang mengharamkan berita gosip dan pembeberan air. Namun di beberapa media, Fatwa itu juga pelintir, seolah-olah mengharamkan infotaini. Padahal, Fatwa tersebut mengharapkan berita gosip dan pembeberan air di depan publik yang tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum syariat Islam dan mencegah kemukaan. Hal sama juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Bin Samsudin, laku wakil ketua MUI yang juga ketua umum PP Muhammadiyah, yang ditemui halus lebih beberapa hari lalu di kantornya di Jakarta. Saya sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia ingin memberikan penjelasan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dihasilkan dari Munas ke-8 beberapa waktu yang lalu, itu tidak berhubungan atau tidak menyoroti lembaga infotainment. Sehingga dengan disimpulkan infotainment haram. Namun yang disoroti itu kontennya yang negatif. Namun Fatwa itu tidak berlaku kalau membeberkan air dalam kaitan penegakan hukum, syariat Islam, dan mencegah kemungkaran. Seperti pemberitaan kasus video porno yang pelakunya artis terkenal. Selain itu, Ustaz Niaw menyatakan salut kepada sikap infotainment yang mampu menahan diri, tidak memberitakan konser are you for free. Video porno, pelakunya, kemudian penyiarannya, itu adalah tindakan kemungkaran, ya kan? Pornografi adalah kemungkaran. Mendukung tindakan pornografi adalah langkah kemungkaran juga. Apapun itu alasannya, langkah teman-teman untuk tidak memberitakan kemungkaran, itu adalah tindakan yang benar. Lantas bagaimana dengan usul pelarangan penayangan infotainment di bulan Ramadan? Dengan tegas, Bin Sam Sudir mengatakan sebaliknya. Kalau boleh saya berpendapat, infotainment jangan berhenti, jangan dihentikan, termasuk pada bulan sejuruh Ramadan. Kita kan kegiatan yang bernuansa keagamaan, sehingga menjadi syiar Ramadan. Infotainment itu dibutuhkan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu bagaimana kegiatan para artis. Kegiatan para artis mengunjungi kaum jompo, mengunjungi kaum bu'afa, mengunjungi anak-anak yatim, menyambangi orang-orang yang susah. Sampai jumpa di video selanjutnya.